Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi di channel SDT Mable channel referensi bagi para tukang nah kita mau cobain produk kilat lagi nih dan ini produknya tergolong menarik karena ini adalah board cordless dan impact driver di satu paket jadi dia combo ya dan ya untuk linknya mungkin nanti saya sertakan aja di deskripsi dan ya sekarang seperti apa produknya kita langsung cek aja ya tanpa panjang lebar langsung aja kita unboxing kita lihat ke untuk produknya Oke packagingnya menggunakan cover kuning hitam seperti ini ya ciri khas kilat dan sini ada brandnya kilat power tools dan ya kita langsung cekkan aja untuk keterangan-keterangan ya sepertinya kosong ya kita langsung lihat aja kelengkapan-kelengkapannya nah seperti ini yang pertama tentunya biasa ya ini ada buku manualnya ya kita ketepikan aja dan ya selanjutnya disini langsung kelihatan ya ada dua unitnya kita lihat dulu dari baterainya untuk baterainya ya ini tuh 18 volt ya seperti ini nah itu artinya baterainya ada 4 sel di dalamnya seperti itu dan ya kalau kita lihat disini ada keterangannya kilat li-ion 18p baterai seperti ini nah soketnya seperti ini ya kita ketepikan dulu dan selanjutnya untuk charger dia masih wall charger seperti ini ya tentunya dia 18 volt kalau kita lihat speknya disitu 18 volt 1 ampere tadi untuk baterainya tidak ada keterangan ya berapa ampere ya tidak dituliskan disini berapa kapasitasnya oke ini kita ketepikan dulu dan ya disini ada dua unit oh ini ada bit obeng ya bit obeng dan mata sok nah adapter jadi ini untuk yang PH2 double N dan yang satunya lagi disini adalah adaptor dari seperempat ke setengah ya seperti ini jadi bisa pakai kunci impact range juga seperti itu dan selanjutnya disini ada dua unitnya kita lihat dari bornya aja dulu ya nah ini bornya kita coba lihat nah untuk bornya sendiri tergolong compact ya untuk seukuran 18 volt biasanya 12 volt juga segini segini ukurannya dan ya kalau kita coba pasangin baterai ya baterainya aja kurang klop ya tapi kalau udah masuk dia bakal kuat jadi pastikan dia bener-bener kliki Oke jadi untuk bornya sendiri ini pesek ya compact dan ya kalau dibilang 18 volt ini udah tergolong tergolong kecil sih kalau saya bilang untuk produknya sendiri kalau kita lihat dari speknya ini dia bornya 80 nm gila 80 nm udah tergolong tinggi ya dan ya kapasitas caknya di 10 mili dan RPM nya di 1350 ya overall untuk tampilan sih Oke ya langsung kita lihat untuk fitur-fiturnya ya disini dia untuk capnya udah single lock dan disini ada pemilihan torsinya 1-23 dan udah kliki lembut enak dan disini ada mode selektornya dia juga udah ada impactnya ya udah bisa bor hammer ke tembok ataupun beton ini ada bor biasa dan scrub dan sini ada nah ini untuk gear selektornya ya ini tergolong keras tapi oke karena dia udah kliki dan ya disitu ada lidi lemnya yang udah ada fitur delay nya dan ini brushless ya brushless dan ini power and reverse dan trigger triggernya juga enak responsif ya untuk indikator baterai oke ada di samping sini ya Pro dari fisiknya sih oke ya ya kita bahas untuk build quality nya lah build quality nya ini untuk caknya oke sih karena dia udah metal dan ya Hai agak oblak tapi itu wajar ya di board cordless dan selanjutnya ini untuk ring-ring torsi dan untuk modenya ini plastik umum dan ya ini yang warna silver ini juga plastik ya ini tuh bukan metal ini cuman dicat doang dan untuk bodi-bodi plastiknya udah tergolong oke hanya aja penempelan-penempelan sticker masih kurang rapi dan ya di sini dia udah dilapisi rubber karet yang menurut saya udah lumayan oke ya enggak belepotan pemasangannya ya overall sih it's oke ya sekarang kita lihat untuk impact driver nya nah impact driver nya sendiri juga tergolong oke ya Nah ini kalau teman-teman lihat dia bentuknya juga compact blastus motor pendek dan ya kita lihat dari build quality nya juga overall 11-12 sama bornya udah mantap ini dia ya tentunya gearbox nya metal tapi di sini dia ada cover plastiknya lagi mungkin biar enggak kebentur gitu ya dan di depan sini juga ada karetnya Hai ya berfungsi sebagai bumper gitu ya dan untuk plastiknya sendiri ya overall ini juga udah tergolong oke dia dilapisi dengan rubber karet seperti ini udah tergolong rapi hanya jadi stiker ya dia masih agak kurang rapi ya overall dari bentuk dan fisiknya ini menurut saya udah mantap nah kita coba tes nyalakan ya dan kita lihat fitur-fiturnya nah untuk sengnya dia menggunakan as per empat ya ini hexagon dan ya kalau kita lihat di bagian atas di sini ada speednya dan speed ini juga mengatur berapa torsinya ya jadi dia itu makin kencang torsinya makin tinggi ya sayangnya untuk impactnya nggak seresponsif bornya ya ya tapi udah tergolong oke lah dan ya di bagian depannya di sini ada LED nya biasa ya di sini ada forward lepas dan ada indikator baterainya trigger dan udah gitu aja ya untuk fitur-fitur sebagai impact driver ini udah tergolong lengkap sih kalau saya bilang nah ini kalau dibandingkan dengan bornya ini cocok ya di kompokan memang pas nah seperti ini jadi dia bentuknya kecil compact tapi 18 volt ya yang dimana tenaganya pasti gede ya ini seukuran bor 12-pole aja kalau saya perhatikan oke untuk covernya kita ketepikan dulu ya oke lah kalau gitu sekarang kita coba tes RPM nya ya apakah udah sesuai dengan spek yang tertera ya kita mulai dari speed low nya ya ya di sekitar 55 ya kita coba maksimalkan speed low nya 417 lumayan tinggi sih kita coba speed maksimalnya high 1352 ya udah lumayan oke sih oke sekarang kita coba untuk impact driver nya ya kita mulai dari speed 1 ya 1220 speed 2 nya 2530 speed 3 nya 2974 mantep juga nih hampir 3000 ya keren ya oke lah kalau gitu langsung aja ya kita coba gaskan kira-kira seperti apa feels nya tenaganya seperti apa mantap atau tidak oke langsung aja kita hajar oke kita mulai dari speed 1 dulu ya kita coba skrup-skrup yang 1 inci kita coba seperti apa pukulannya kita coba tes nyaman atau enggak 1 2 kita coba agak kasar ya kita coba speed 2 nah kita coba 1,5 in 1,5 in ya ternyata enak sih tadi saya bilang agak kasar karena saya ingatnya ini tuh board 12 impact 12 volt ya ternyata ini tuh 18 volt saya lupa torsinya dia ya sesuai lah dengan pukulan impact nya cukup bertenaga kita coba yang lebih panjang 3 in ya kita coba tes speednya ini saya naikkan ke speed 3 kemudian saya lanjut membcamera keluarga keluarga bertenaga ya ya sesuai sih kalau untuk impact 18 volt tenaganya sudah tergolong mantap ya sekarang kita coba yang gede seperti ini ya kira-kira mampu atau enggak Oke kita coba tes 12 dua hai 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 multitude hai 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 ya bisa sih bisa, tapi lama ya bukan peruntukannya berarti nah, masuk-masuk oke, kita tes suhunya nah, 42 ya, masih normal 44 di gearbox 43 44, ya untuk suhu ini tergolong aman oke, langsung kita coba menggunakan mata bor kipas ya, nanti kita tambah ukurannya sesuai kemampuan ini modenya drilling biasa modenya, dan untuk gearnya high, kita coba ke kayu mahoni ketebalan 2 ini kita coba tes ya, seperti apa tenaganya oke, 1, 2 mantap lanjut ke 20 oke, 25 mantap 28 oke, 30 oke, 32 oke, kita coba tes ya, 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 kita coba tes ya ya untuk torsi tergolong jago ya kita coba augerbit Oke kita coba augerbit 8mm ya ke kayu mahoni ketebalan 15 cm kita coba mode drilling biasa dan speednya ini masih high ya harusnya augerbit itu speed low biar torsinya kejaga Oke langsung aja kita cobain 12 ya 8mm kecil ya gampang kita coba yang lebih gede nah ini 10mm ya augerbit terbesar yang bisa dipakai bornya karena di atas 10mm dia untuk caknya udah lebih gede udah 13mm dia Oke langsung aja kita cobain masih di speed 2 ya hai 12 masih mau loh nah masih oke loh gear 2 padahal untuk suhunya kita coba tes aman ya ini kalau yang saya rasakan adem 37mm 37mm baterai 38mm ya caknya juga tergolong bagus nih cengkeramanya nggak mudah lepas ya oke sekarang kita tinggal tes impactnya bagus atau tidak nah kita coba impactnya ya ini ke beton k350 ini mata bornya 13mm ya ini bisa dipakai karena dia asnya mengecil ya 10mm oke kita coba mode hammer dan gearnya gear 2 atau high kita coba teskan seperti apa impactnya oke situa ya Terima kasih. 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 di kolom komentar, oke semoga video ini bermanfaat kita kembali lagi di video-video selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb